1074 kendaraan roda 2 yang ditilang dan 270 lainnya diberikan teguran dalam operasi Sebra tahun 2023 disampaikan dalam keterangan pers di Polresta, Kota Jayapura, Rabu 20 September 2023 Kendaraan roda 2 yang disita Polresta, Kota Jayapura diatur secara rapih depan halaman Polresta, Kota Jayapura Selain motor juga polisi menyusun kenal pot bising dan surat-surat kendaraan yang bermasalah sekaligus menjadi evaluasi Satuan Lalu Lintas Polresta, Jayapura, Kota merilis hasil operasi Sebra Kartens tahun 2023 Kegiatan operasi Sebra Kartens dilaksanakan selama 14 hari, 4 sampai dengan 17 September 2023 Selama 14 hari, khususnya saat lantas Polresta, Jayapura, Kota selama 14 hari kegiatan operasi Sebra Mengedepankan keselamatan ketertiban berlalu lintas, khususnya Kota Jayapura Kapolresta, Jayapura, Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi, Dr. Victor Denmakbon, SHSIK, MSI mengatakan Polresta, Jayapura, Kota telah melakukan penilangan terhadap sejumlah 1.074 dan teguran 270 Jadi angka ini bila dibandingkan dengan operasi Sebra tahun lalu itu ada kenaikan hampir 90% Operasi Sebra yang lebih pada mengedepankan penegakan hukum dengan sifatnya yang teguran Agar lebih mengedepankan operasi yang bersifat simpatik Tutur Dr. Makbon dari penilangan yang diberikan Polresta, Kota, Jayapura Ada berbagai temuan pelangkaran, yaitu tidak menggunakan helm, tidak menggunakan pelat nomor Mabuk, mengemudi dengan membawa handphone, juga menggunakan kenalpot Terkait dengan teguran lisan yang diutamakan adalah mereka yang tidak menggunakan helm Dan juga yang pengemudi kendaraan dengan tidak menggunakan safety belt Tutur Denmakbon Dari hasil tilai yang bisa diamankan masih ada kendaraan yang masih belum diambil berjumlah 21 kendaraan bermotor Ada juga yang tidak diambil dengan alasan sementara belum membayar pajak Di zebra ini adalah tidak menggunakan helm Kemudian yang kedua adalah kenalpot racing atau kenalpot bro Ya ketiga itu tidak menggunakan pelat nomor Ya tentunya kami dari jajaran Polresta, Jayapura Ya mengumbau kepada seluruh masyarakat pengguna kendaraan Ya patuhi aturan berlalu lintas Ya tujuannya adalah menyelamatkan diri dan juga menyelamatkan orang lain Ya sebagaimana kita masih temukan Ya banyak sekali angka-angka kecelakaan berlalu lintas Karena ketidak patuhan pengemudi Ya tidak patuhan pengendara Operasi zebra tahun 2023 juga sekaligus menjalankan program pemerintah Terkait dengan kepatuhan membayar pajak Dengan cara ditemukan pada saat melakukan pelanggaran Ternyata ada pelanggaran lainnya yaitu tidak membayar pajak Semoga dengan penilangan 1074 kendaraan Dan 270 teguran dalam operasi zebra tahun 2023 Menjadi pembelajaran bagi pemilik kendaraan dalam tertib berlalu lintas Juga menjadi tanggung jawab untuk membayar pajak kendaraan kepada pemerintah Dari Jayapura, Papua, Tori Fred melaporkan untuk Papua TV